Anja jahat dan Devan baik, kok bisa? Jadi gini kasih tanya Tadi tuh ada pengemis guys Pengemisnya udah tua Dan pengemis itu kelaparan guys Pengemis itu ke rumah Anja minta-minta guys Tapi disitu sama Anja malah diusir guys Pengemis itu disuruh pergi sama Anja Lalu sama Anja didorong dengan paksa guys Akhirnya pengemis itu pun pergi Kalau kalian melihat pengemis itu minta-minta Kalian kasih atau kalian usir guys Komen di bawah ya Disini akhirnya pengemis itu minta ke rumahnya Devan Disitu Devan langsung kasihan Devan langsung menghampiri pengemis itu Lalu ngasih uang ke pengemis itu Akhirnya pengemis itu seneng banget guys Akhirnya dia bisa makan setelah 2 hari gak makan Kasih nilai perbuatan Devan sesuai baterai kalian ya guys Ayahnya Devan kakinya diperban karena patah Kok bisa? Jadi gini kasih tanya Saat itu ayah Devan lagi jalan Tiba-tiba ada mobil Ayah Devan langsung kake Situ mobilnya langsung menipa ayahnya Devan Lalu ayah Devan langsung jatuh guys Kakinya berdarah Ayah Devan langsung ke satitan Lalu manggil-manggil Devan minta tolong Kalian sayang ayah gak guys? Semoga ayah kita sehat selalu ya Aminin yuk Amin Disini Devan melihat itu langsung lari kaya Lalu bantuin ayahnya buat pulang Disini kakinya ayah Devan langsung diperban guys Biar cepat sembuh Yang sayang ayah like video ini ya Ayah kena karma karena nyuri permennya Devan Kok bisa? Jadi gini kasih tanya Saat itu Devan lagi bobok Melihat Devan bobok Ayah langsung masuk guys Dengan mengendap-engendap Disitu ayah mau ngambil permennya Devan Ayah ngambil semua permennya guys Jangan dicontoh ya guys Ini contoh yang gak baik soalnya Disitu ayah Devan langsung lari keluar guys Lalu langsung duduk Disitu ayah Devan langsung makan semua permen Devan guys Sampai semuanya benar-benar habis Ayah doyan banget ke permennya guys Selama makan permennya sampai habis Ayah Devan ngantuk terus tidur Saat ayah terlelap tidur Saat ayah terlelap tidur Tiba-tiba perutnya ayah sakit guys Ini pasti karena makan permen yang tadi Tiba-tiba ayah Devan langsung mual dan muntah Terus ayahnya Devan pingsan Gaknya jangan sampai kalian mencuri ya Nja dan Devan dikejar-kejar jai langkung Aduh serem Jadi gini guys ceritanya Saat itu Nja sama Devan lagi main guys Selesai main Nja dan Devan langsung pulang Soalnya sama emak udah disuruh pulang Tiba-tiba di tengah jalan Nja melihat sesuatu guys Ternyata ada kuburan jai langkung Disitu Nja dan Devan langsung menghampiri guys Nja kaget kok ada kuburan disini Tiba-tiba jai langkungnya gerak-gerak guys Disitu Nja dan Devan langsung kaget Karena aneh banget kok bisa gerak Lalu disitu jai langkungnya bangun guys Lalu terus kejar Nja sama Devan Lari